Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah injil suci menurut lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan, sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa, yang satu adalah orang farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku, Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, Sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Para suster dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, Ada dua hal yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, kita perlu mengenal diri kita lebih baik. Kedua, kita perlu mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Allah. Mungkin juga kita bisa tempatkan mengenal Allah pada tempat yang pertama, Untuk kita bisa mengenal diri. Dalam bacaan pertama, Nabi Hosea menampilkan Tuhan yang berfirman kepada Efraim, Dan salah satu pesannya, Supaya hendaklah kamu mengenal Allah, Dan sungguh-sungguh mengenal Allah. Untuk apa kita mengenal Allah? Supaya kita tahu menempatkan diri di hadapan Allah, Supaya dalam doa juga kita berdoa sesuai dengan apa yang kita kenal tentang Allah, Bukan tentang diri kita. Di bagian akhir, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Orang yang menyukai kasih setia daripada korban persembahan. Tuhan itu muncul sebagai Yang suka akan pengenalan akan Allah daripada korban-korban bakaran. Dua hal inilah yang paling penting menurut kitab Nabi Hosea dari yang kita kenal dari Allah, Bahwa Allah itu menyukai kasih setia daripada korban persembahan, Dan menyukai mengenal Allah dengan lebih baik daripada korban-korban bakaran. Kita Mestinya merasa sangat beruntung karena Kita menjadi orang beriman atau orang beragama Yang Tuhannya tidak menuntut banyak persembahan. Mungkin karena Tuhan tidak terlalu banyak menuntut persembahan, Itu juga yang membuat orang Katolik kadang-kadang susah untuk mempersembahkan Apa yang perlu sebagai ukapan syukur. Coba lihat persembahan di gereja. Betul-betul ala kadarnya, Kalau dibandingkan dengan penghasilan Para lingkungan itu setiap minggu, Kalau kita misalnya contohkan gini kan, Di gereja kan lingkungan itu bertugas, Setelah lima minggu baru dapat tugas lagi. Berarti selama lima minggu mereka punya pendapatan itu ngeri. Tapi kalau sudah ada tanggungan di gereja, Bapak persembahan, Coba lihat isinya. Apa saja. Artinya kan, Orang macam merasa itu sebagai Formalitas yang tidak mengungkapkan rasa syukur. Kalau dihitung dari pendapatan yang diperoleh, Mestinya itu tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukur. Mungkin juga tidak satu keluarga saja yang tanggung itu. Tapi kan kalau kita membawa itu sebagai ungkapan, Karena kita mengenal kasih Allah, Sebagai bukti ungkapan syukur kepada kasih Allah, Berarti lain lagi. Kemudian, Mungkin juga karena terlalu mengenal Allah sebagai yang suka dengan kasih, Daripada persembahan, Itulah yang dihayati oleh umat kita. Tapi kemudian, Kalau kita berpikir tentang kasih, Maka kasih itu tidak menghitung. Berarti juga, Karena mereka tidak paham yang dimaksudkan dengan kasih oleh Allah. Hal kedua, Mengenal Allah. Ada banyak kegiatan dalam gereja, Sebenarnya bermaksud untuk kita mengenal Allah. Misa itu, Supaya kita makin mengenal Allah yang kita percayai. Doa kegiatan rohani seperti pendalaman kitab suci, Sharing kitab suci, Itu juga adalah cara-cara kita mengenal Allah. Karena seperti yang saya katakan di bagian awal, Allah kita ini memang dekat, Tapi misterius, Susah untuk kita kenal dengan lebih baik. Apalagi kalau menyelami keputusan-keputusan Tuhan. Kan di dalam kitab Masmur juga sudah tertulis, Siapa yang dapat menyelami pikiran-pikiran Allah? Rahasia-rahasia Allah. Dan memang, Apa yang terjadi dengan hidup kita, Kadang-kadang surprise. Kadang-kadang memang tidak pernah kita bayangkan itu terjadi. Tapi Allah bisa membuat itu terjadi. Karena betapa misterius dan betapa dalamnya kebijaksanaan Allah, Keputusan-keputusan Allah. Bahkan pemasmur pernah menulis sungguh ajaib keputusan-keputusanmu, Tak terselami oleh akal pikiran manusia. Dan dalam hidup kita pasti banyak sekali hal-hal seperti itu. Oleh karena itulah kenapa kita perlu mengenal Allah, Dan cara pengenalan terbaik, Terus bergumul dengan Allah, Terus bercakap-cakap dengan Allah, Terus berdialog dengan Allah dalam doa. Dan saya rasa ini hal yang wajar, Seperti kita manusia, Kalau mau mengenal seorang pribadi dengan lebih baik dan lebih dalam, Kita harus punya banyak waktu untuk berbincang-bincang, Berjalan bersama, Baru kita mengenal dengan baik. Dan kalau kita sudah mengenal dengan baik seorang pribadi, Pasti itu yang membuat kita gampang untuk memahami, Bisa juga menemukan rasa at home ketika kita berbicara bersama, Duduk bersama, Berjalan bersama. Karena sudah tahu sama tahu. Seperti itu juga Tuhan. Maka paling penting untuk kita, Memang setiap kali kita sering berdoa, Bukan lalu berarti bahwa itu jaminan kita mengenal Allah. Karena yang paling penting itu soal kesadaran, Di balik doa yang kita ungkapkan. Kita melakukan itu karena kesadaran, Atau kita melakukan itu karena rutinitas. Kemudian hal kedua, Setelah mengenal Allah, Kita perlu mengenal diri. Orang selalu bilang, Ada istilah proyektor dan proyeksi. Coba kita menilai diri dari kacamata orang lain, Atau menjadikan orang lain dan pengalaman lain, Sebagai cermin, Kita bisa melihat diri. Kalau kita coba menjadikan Allah itu sebagai cermin, Tanpa bermaksud untuk merendahkan keberadaan Allah, Maka kita bisa menemukan ketika mengenal Allah, Sebagai dia yang suka akan kasih, Dan suka akan pengenalan, Itu membantu kita juga memformat diri, Sebagai orang yang, Kalau kita itu imagodei, Gambar dan rupa Allah, Maka mau tidak mau juga, Kita harus hidup dalam kasih, Dan lebih menempatkan kasih sebagai yang utama dan pertama. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil kemarin, kan? Hukum yang pertama dan utama adalah, Dengarlah hai Israel, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, Budi, Seluruh keberadaan. Ini kan totalitas berarti, Seluruh apa yang kita miliki, Untuk mengasih Allah. Kemudian kasihilah sesama manusia, Seperti dirimu sendiri. Nah, kenapa Tuhan itu tidak detil, Mengatakan mengasih sesama itu, Seperti mengasih Allah, Dengan segenap hati, Pikiran kenapa? Kenapa cuma dengan bilang, Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu mengandaikan kita sudah mengenal diri, Kalau kita mengenal diri dengan lebih baik, Dengan kelebihan dan kekurangan, Itu yang bisa dipakai untuk mengukur orang. Kalau kita suka yang ini, Tidak suka yang begitu, Itu juga kita bisa pakai sebagai standar untuk orang. Nah, dalam hal inilah kita bisa menemukan, Dua orang yang diumpamakan Yesus dalam Injil, Ketika mereka berdoa. Satu orang yang mengenal diri, Satu yang tidak mengenal diri, Tetapi menganggap diri paling benar. Jadi, orang farisi itu menganggap diri paling benar. Maka ketika dia berdoa, Dia berdoa tentang orang, Bukan berdoa untuk orang. Dan dalam kehidupan kita, Memang orang yang angkuh, Cenderung menganggap diri benar, Suka berbicara tentang orang lain. Padahal dulu, Kita pernah dikotbahin tentang, Yang paling penting itu, Berbicara untuk orang, Berdoa untuk orang. Jadi, ada perbedaan yang sangat dalam, Antara berbicara tentang orang, Dan berbicara untuk orang. Berdoa untuk orang, Dan berdoa tentang orang. Orang farisi, Karena menganggap diri benar, Dia menunjukkan dirinya, Sebagai orang yang hebat di hadapan Tuhan. Padahal kan Tuhan tahu siapa dia. Untuk apa? Kan Tuhan lebih tahu pribadi kita. Kemudian, Dia bicara tentang orang dalam doa. Kan itu aneh sekali. Tapi itulah gambaran orang yang, Angkuh yang menganggap diri benar, Tapi karena tidak mengenal dirinya siapa. Sehingga orang bilang, Kalau orang betul mengenal diri, Pasti dia tidak, Tidak sembrono memperlakukan orang. Dan dia akan hati-hati, Memperlakukan orang lain. Dan ternyata, Orang yang mengenal diri, Itulah yang dibenarkan Allah. Orang yang tidak mengenal diri, Tapi sok mengenal orang lain, Itu yang tidak dibenarkan Allah. Sehingga di bagian akhir, Yesus bilang, Yang menemukan diri sebagai orang berdosa, Dan mengenal dirinya sebagai orang berdosa, Dan dia berdoa tentang dirinya di hadapan Tuhan, Itulah yang dibenarkan Allah. Sebaliknya, Orang yang menganggap diri benar, Tidak mengenal dirinya, Tapi sok mengenal orang lain, Itu tidak dibenarkan oleh Allah. Maka, Hal paling penting untuk kita adalah, Untuk apa kita perlu mengenal diri kita, Dan mengenal Tuhan, Supaya kita hidup, Sebagai orang, Yang mengenal diri, Sebagai orang, Yang berdosa dan tidak pantas, Lalu dibenarkan Tuhan, Dan tidak hidup sebagai orang, Yang menganggap diri benar, Atau membenarkan diri, Tetapi di hadapan Tuhan, Kita tidak ada apa-apanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati,